Tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi bom. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin melemah. Dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Insinyur Soekarno bersama Mohatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widio Diningrat, selaku mantan ketua BPUPKI, diterbangkan untuk bertemu Marskal Trauchi ke Dalat, Vietnam. Saudara Soekarno, Hatta, dan Rajiman, saya sebagai urusan pemerintahan Jepang akan mengoperasikan kemerdekaan Indonesia sesuai janji Perdana Menteri kami. Dengan cara Pak Tepang memulihkan kemerdekaan Indonesia dengan mengoperasikan kemerdekaan Indonesia dan itu dapat dilaksanakan dengan kemerdekaan Indonesia yang Anda katakan benar. Saya setuju bahwa PPKI adalah badan yang bertanggung jawab untuk memproklamasikan Indonesia. Saya sempat dapat dengan Anda, tapi kita harus tetap menyegerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Maaf, pihak Jepang meminta proklamasi kemerdekaan Indonesia paling cepat dibacakan tanggal 24 Agustus 1945. Akan kami pikirkan kembali tentang ide Anda, karena kami harus membicarakannya dengan PPKI. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Berita Jepang telah menyerah pada sekutu menandangkan Indonesia sekarang. Kita dapat mematuhkan situasi ini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Karena itu, kita harus memaksa golongan tua teranggung karnau untuk segerang proklamasikan kemerdekaan Indonesia. Iya, tidak. Aku setuju. Akan tetapi, kita tidak boleh memproklamasikannya lewat PPKI. Kenapa engkau berkata kemikian? Bukannya PPKI adalah badan yang bertanggung jawab dalam kemerdekaan Indonesia. Benar, tetapi PPKI adalah badan yang didirikan oleh Jepang. Jika tidak ingin PPKI yang menurut, lalu siapa yang akan dilakukan ini? Ketan Johan tidak sepuluh masalah. Bukannya Bukarno bisa memperklamasikan kemerdekaan atau senama rakyat kemerdekaan Indonesia. Apakah Bukarno memperklamasikan kemerdekaan? Apakah Bukarno memperklamasikan kemerdekaan? Ya tidak, kalau Bukarno memperklamasikan kemerdekaan, kita paksa saja dia. Kalau perlu apa? Kita harus bicara baik-baik dengan Bukarno, bagaimanapun dia adalah orang nomor satu di bangsa ini. Membuat bilor ketekanan hanya akan menambah masalah yang muncul, apalagi sampai melibatkan kekerasan. Betul, kata Saudara Sari. Kekerasan bukan cara penyelesaian yang tepat. Kalau begitu, kita putus saja yang dilakukan berbeda. Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan duduk Bagaimana dengan hasil rapatnya, Mas? Jepang menjanjikan kemerdekaan untuk kita Itu adalah berita yang baik. Apakah ada yang saya bisa bantu, Mas? Tolong jahit kain ini menjadi bendera Baiklah, Mas Terima kasih telah menonton! Selamat malam, Bung! Malam Silahkan duduk Ada maksud apa kalian datang kemari? Sekarang Bung, malam ini juga kita kobarkan api revolusi Kami sudah siang mempertaruhkan jiwa kami Jika Bung tidak ingin makan penungguan, akan kami buat pertumpahan darah Ini batang dayaku Seret ke pojok dan potong malam ini juga Tidak perlu menunggu besok Tidak, tidak, tidak seperti ini Jangan terlalu Maksud kami tidak seperti itu, Bung Kami hanya ingin perwalanan kemerdekaan segera luas anakan Jika Anda tidak setuju dan mengira bahwa sudah siap memperformasikan kemerdekaan Kenapa kalian tidak memperformasikan sendiri? Tidak, Bung Tetapi apakah kita harus menunggu kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai sebuah hadiah? Kami sudah bertahun-tahun berjuang untuk kemerdekaan bangsa ini Tetapi apakah hanya diberikan seperti itu saja sebagai sebuah hadiah? Jika masih ada Jepang yang tercampur dalam kemerdekaan bangsa ini Saya hanya takutkan Jepang melakukan tipus lihat Dan akan lebih banyak lagi pertumpahan garam Bung, segera bersiap Kita harus pergi dari sini Situasi di Jakarta sedang memanas Kami takut Jepang menganggap bawa Bung adalah dalam dibalik penyerangan di Jakarta Oleh karena itu, kami akan membawa Bung ke rengas dan kelak bersama Bung Hatta Di secara dekat dengan mata sepetan Sudahlah, ayo mari kita coba berdekaan Aku tidak dapat menemukanmu di kediamanmu Bu Katanya kau sedang diungsikan keringas dan kelak oleh golongan Muda Situasi apa Bu? Jepang sudah melemah bukan? Lalu siapa yang mereka lawat? Kalian yang merencanakan ini Benar Mengapa Bung tetap bersyukur jika proklamasi disusun oleh PGKI? Bukannya saya tidak setuju Tetapi kita juga harus memikirkan situasi agar rakyat tidak menjadi korban Kami galang mudah akan terus berada di belakang Bung ketika terjadi sesuatu Revolusi sudah di tangan kita Bu, harus segera memproklamasikan keberdekaan secepatnya Lalu... Lalu apa? Saya sudah merencanakannya di Saigon Dan proklamasi akan dibacakan pada tanggal 17 Agustus Mengapa harus tanggal 17 Bu? Mengapa tidak tanggal 16? Saya tidak dapat menjelaskan secara jelas Tetapi tanggal 17 lebih memberi harapan Karena jauh didalamkan buku Jelas terasa Bahwa itu adalah hari yang baik Angka 17 adalah angka suci Apalagi kita di dalam bulan suci Ramadan Tanggal 17 besok adalah hari Jum'at kegi Hari Jum'at pula Al-Quran diturunkan Hari Jum'at Juga hari dimana orang Islam sembahnya Angka 17 adalah angka rokaat sholat Itulah kenapa Angka 17 bukanlah angka buatan manusia Baiklah, jika itu sudah mengerencanakan Kami akan menghargai keputusanmu Tetapi Aku hanya akan memproklamasikan keberdekaan di Jakarta Ada perlu apa kalian datang kemari? Kami ingin meminjam kediamanmu Untuk merumuskan naskah proklamasi Tentu Pakai saja kediamanku ini, Bu Kalian jangan khawatir Keamanan kalian aku nak berjambil Saat kalian merumuskan naskahnya nanti Aku akan tidur di kamarku Sehingga Kalian tanpa perlu khawatir Berdengar percakapan kalian Terima kasih Ruang mana yang bisa kami pakai? Kalian bisa memakai ruang makanku Baiklah Terima kasih atas kerjasamanya Kelebih itu Saya paham tentu ke belakang Apakah ada kertas dan pulpen? Terima kasih atas kerjasamanya Terima kasih atas kerjasamanya Terima kasih atas kerjasamanya Wella Jangan lupa kali 큰oli Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Bu, semuanya sudah menunggu. Bu, ini masyarakatmu. Bu, tolong carikan tiga pemuda yang mau mengibarkan bendera ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Atta. Terima kasih. 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 Terima kasih.